Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabri Helmi Bahtiar Dari divisi proyek posisi sebagai supervisor pelaksana proyek Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pada teman-teman Mengenai apa sih itu bataringan Apa sih kelebihan dan kekurangan pada bataringan untuk bangunan proyek Oke kita lanjut langsung ke pembahasan Apa itu bataringan Bata ringan adalah bata yang mempunyai berat Lebih ringan dibandingkan dengan bata konvensional Seperti bata merah, bata go, dan lain-lain Tipe bataringan sendiri itu ada dua macam Yaitu satu CLC dan yang kedua AAC Oke kita bahas yang CLC Merupakan bataringan yang dibuat dari di industri rumahan Proses pembuatan tidak menggunakan reaksi kimia Untuk komposisi bahannya sendiri yaitu ada semen Yang kedua pasir Ketiga spektaform Set adiktif Air Dan ada bahan pengganti lainnya Bahan material spektaform lah Yang akan menciptakan rongga-rongga udara pada bata ringan Nah rongga inilah yang menyebabkan bata menjadi lebih ringan daripada bata lainnya Yang kedua yaitu AAC Autoclave Airted Concrete Merupakan produk dari pabrikan Menggunakan reaksi kimia untuk menciptakan gelembung udara Proses kimia ini terjadi ketika pupuk alumina mengembang analoginya seperti adonan roti ketika ditapang dengan ragi AAC juga menggunakan pasir khusus yaitu pasir silika Saat ini hanya yang kebanyakan berada di proyek adalah yang jenis tipe AAC Untuk spesifikasi bata ringan yaitu berat jenis kering 520 kg per meter kubik Berat jenis normalnya 650 kg per meter kubik Kuat tekan lebih dari 4 MPa Konduktivitas terlebihnya 0,14 W per MK Tebal spesinya 3 mm Dan tahan terhadap api sekitar kurang lebih di angka 4 jam Nah bobot ringan dan kuat menjadi alasan kenapa bata ringan lebih sering dipakai Selain itu dalam produksi juga tidak bergantung pada cuaca Karena menggunakan mesin modern Sehingga stok selalu ada Untuk kelebihan bata ringan sendiri yaitu Satu memiliki bentuk presisi tinggi dan seragam Dua tidak memerlukan CR yang banyak untuk perakat Tiga pemasangan lebih cepat Empat lebih ringan Lima mempunyai kuat tekan yang tinggi tentunya Enam pengangkutan material kelekuasi terbilang lebih mudah Tujuh tidak menggunakan pasir untuk pelesteran dan perakat Delapan lebih kedap udara Untuk kekurangan bata ringan sendiri yaitu Menggunakan semen instan yang sudah terjadi banyak pasar Yang kedua harus tenaga yang berpengalaman dalam pemasangan Yang ketiga pekerjaan membutuhkan pemotongan bata Dapat menyisakan bata yang terbuang Dan lumayan berdebu Empat jika terkena air proses pengeringannya cukup lama Lima harga bata ringan lebih mahal dibanding dengan bata yang biasa Enam hanya terjadi toko besar atau distributor yang besar juga Tujuh pembelian materialnya harus dalam jumlah yang banyak Dapan harus menggunakan roksam bergerigi Untuk menempelkan semen mortarnya Sembilan bata ringan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan air rembes Sehingga dapat merusak interior seperti cat Nah berikut adalah contoh gambar bata ringan Dengan ukuran 10 cm Tebal 10 cm Tinggi 20 cm Panjang 60 cm Terima kasih Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh